cara menambah tekstur canvas di infinite painter gimana sih Nah kalian bisa pilih menu layer menu layer itu ada disini yang ini kemudian kalian pilih icon yang bentuknya lingkaran nah disitu ada tulisan tekstur kalian pilih yang itu kalian tinggal aktifkan dan disini sudah ada pengaturannya ada kedalaman opasitas dan skala kedalaman itu seperti ini dia semakin kentara ya seperti ini kalian bisa lihat kan kemudian opasitas itu semakin tebal dan tipis teksturnya kemudian skala itu untuk besar dan kecil tekstur yang kalian inginkan seperti itu teman-teman kita next ke tutorial selanjutnya kalian pernah enggak sih kalau pada saat mau menggambar atau membuat garis garis garisnya itu seperti ini alias tidak stabil bagaimana sih caranya untuk stabilkan garis di infinite painter pasti kalian bingung karena simak share berikut ini ya jadi kalian bisa pilih disini di menu brush nya kemudian kalian pilih pengaturannya disini setelah itu kalian lihat yang halus kalau mungkin yang mode bahasa Inggris dia smooth disitu kalian bisa naikkan kalian bisa naikkan semakin tinggi angkanya maka semakin stabil pula garisnya contohnya saya misalkan pakai yang 21 ya Nah kalau misalkan kita pakai yang lebih tinggi lagi misalkan 100% nih sangat-sangat halus banget jadi kayak rasanya tuh kayak pakai procreate jadi ini kayak versi eh low nya dari procreate ya unik infinite painter ini se-stabil itu garisnya cuma bedanya dengan medibank paint itu kalian bisa lihat kan dia tidak bisa pakai keseluruhan kuasnya itu langsung stabil kayak di medibank jadi kalian harus atur satu persatu kuas yang kalian mau pakai stabil stabil dari kestabilan dari kuasnya seperti itu teman-teman Oke kita next ke tutorial selanjutnya selanjutnya adalah fitur auto-correct garis misalnya eh sebenarnya saya bukan auto-correct garis sih kayak lebih ke bentuk atau shape jadi contohnya itu misalkan kalau kalian ingin bikin lingkaran tapi kan lingkarannya itu tidak sempurna seperti ini tidak bulat sempurna Nah bagaimana caranya biar lingkarannya itu presisi Nah kalian bisa simak cara berikut ini jadi kalian buat dulu lingkaran tapi jangan langsung dilepas ya kalian tahan sampai ada seperti tadi sampai ada apa seperti yang tadi jadi itu akan mengikuti bentuk yang sudah kalian buat Nah kayak gitu loh jadi kayak lebih stabil juga lingkaran misalkan bentuk kotak pun jadi nah seperti itu ini jadi kayak versi sebenarnya menurut saya ya Infinite Painter itu alternatif lain dari Procreate kan Procreate itu tidak ada di Android jadi Infinite Painter ini bisa jadi salah satu alternatif sih untuk kita-kita yang belum punya ya ya something seperti iPad atau seperti eh pokoknya begitulah Oke kita next ke tutorial yang selanjutnya cara cepat untuk serap warna menggunakan eh airdrop tool tapi tanpa masuk ke menu warna atau menu colornya menu color itu kan di sebelah sini dan airdrop tool itu yang ini jadi kalian tidak perlu klik seperti itu jadi kalian tekan color menunya yang sebelah sini kalian tekan dan langsung geser ke warna yang kalian inginkan contohnya seperti ini seperti itu dia langsung otomatis berubah nah jadi kalian langsung geser kan kalian geser dan langsung terserap warnanya jadi super easy sekali Oke kita next ke tutorial selanjutnya cara untuk menambahkan warna palette di Infinite Painter gimana sih kok warna sama paletnya cuma itu itu aja Nah jadi kalian itu bisa bikin palet warna sendiri dan kalian bisa juga download di komunitasnya yang ada di Infinite Painter biasanya disitu sudah ada palet warnanya bagaimana sih caranya ya Oke simak cara berikut ini yang pertama kalian pilih menu color atau menu menu warna dan kalian pilih titik tiga kemudian kalian pilih buka atau open biasanya kemudian selanjutnya kalian pilih komunitas nah disini tuh sudah tersedia banyak sekali palet tapi dengan catatan harus aktifkan eh paket internet kalian ya jadi ya data selulernya itu harus aktif seperti itu teman-teman kalian tinggal klik klik kemudian nanti langsung masuk ke sini dan untuk simpan kalian bisa klik titik tiga dan klik simpan jadi kalian bisa buka palet ini tanpa perlu ke aktifkan paket internet kalian lagi jadi bisa langsung klik disini untuk ceknya kalian bisa buka dan sebelah sini kalian sudah tersimpan palet yang sudah kalian download tadi seperti itu teman-teman selanjutnya kita ke tutorial berikutnya cara untuk munculkan warna palet yang kita sudah download di layar seperti ini jadi kalian bisa simak cara berikut ini yang pertama kalian pilih color menu yang ada di sini kemudian kalian pilih titik tiga dan pilih palet dok yang pokoknya ada tanda seperti ini kalian lihat kemudian tekan itu sekali dan tera paletnya sudah muncul di pinggir kanvas kalian seperti itu dan kalau kalian mau nonaktifkan kalian kalian bisa pergi lagi ke menu warna dan kalian tekan lagi palet doknya dan akan hilang seperti itu teman-teman kita next ke tutorial selanjutnya selanjutnya adalah fitur lock di Infinite Painter yang mirip-mirip dengan protect alpha dan clipping yang ada di Medibank jadi dia fungsinya untuk seperti masking dan kalian akan lihat cara kerjanya jadi yang pertama kalian harus bikin dulu warna atau diisi dulu warna kemudian kalian pilih klik di layarnya kemudian disitu ada icon yang bentuk kunci atau gembok disitu kalian klik dan kalian pakai warna lain dan kalian lihat dia tidak keluar garis seperti itu teman-teman terus kalau mau mau warnai lagi di pinggirnya gimana kalian tinggal nonaktifkan lagi jadi seperti itu cara kerjanya jadi itulah spesialnya guys selanjutnya mungkin saya akan bikin tutorial tutorial lainnya jadi semoga tutorial kali ini bermanfaat dan mohon maaf kalau banyak kekurangan dan ngomong saya agak belibat mohon maaf ya jadi terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati